Terima kasih atas kehadiran yang mulia dan memberikan saya kesempatan untuk mengungkapkan isi hati saya. Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Telah terjadi aksi triatikal dengan lakon, terdakwa dan penasihat hukumnya. Di satu sisi, terdakwa secara tiba-tiba terlihat seolah menangis, tersudu-sudu, dimana keadaan ini sangatlah jarang terjadi selama proses persidangan. Sidang kasus kematian Wayan Mirna salihin sebentar lagi akan sampai di tahap final. Dalam hitungan hari, hakim akan menjatuhkan ponis bagi Jessica Kumala Wongso, sang terdakwa tunggal bagi kasus hukum ini. Ponis yang rencananya akan dijatuhkan pada 27 Oktober ini, tak hanya ditunggu oleh pihak korban dan terdakwa. Ponis ini juga dinanti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya, kematian Mirna di awal tahun 2016 lalu memang mengejutkan dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Pada 6 Januari 2016, secara mendadak Mirna mengalami kejang-kejang dengan mulut berbusa usai meminum es kopi Vietnam di sebuah kafe di Mall Grand Indonesia. Mirna sempat dilarikan ke klinik Mall sebelum dibawa ke rumah sakit Abdi Walu Yomenteng, Jakarta Pusat. Namun nyawa Mirna tak juga tertolong. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Mirna dinyatakan meninggal dunia. Polisi pun menduga kematian Wayan Mirna tak wajar. Mirna diduga menjadi korban pembunuhan. Sempat bungkam dan kesulitan menyebut siapa tersangka kasus pembunuhan ini, akhirnya polisi pun buka suara pada 29 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso yang tanah lain adalah teman korban yang juga ada di tempat kejadian pada 6 Januari lalu dianggap bertanggung jawab atas kewasnya Mirna. Jessica yang awalnya sebagai saksi kunci pun akhirnya berubah status menjadi tersangka dan ditahan pada 30 Januari 2016. Penetapan ini juga diperkuat oleh rekonstruksi yang dilakukan dalam dua versi, versi penyidik dan versi Jessica. Berbagai upaya hukum dilakukan oleh Jessica dan kuasa hukumnya. Salah satunya dengan mengajukan pra-peradilan pada akhir Februari lalu. Tapi usaha Jessica sia-sia. Pengajuan pra-peradilan dari Jessica ditolak pengadilan negeri Jakarta Pusat. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, drama panjang proses kelengkapan berkas perkara Jessica pun dimulai. Karena dinyatakan belum lengkap, Kejaksaan Tinggi DKI berkali-kali mengembalikan berkas yang diajukan penyidik Polda Metro Jaya. Hanya dua hari, sebelum masa tahanan Jessica berakhir pada 28 Mei 2016, berkas perkara Jessica akhirnya dinyatakan lengkap atau P21. Esoknya, 27 Mei 2016, penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan Jessica bersama 37 barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 15 Juni 2016, Jessica akhirnya menjalani sidang pertamanya dengan agenda pembacaan dakwaan. Oleh Jaksa penuntut umum, Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KMHT. Sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NACN ke dalam gelas berisi minuman PEC yang disajikan untuk korban Mirna. Dalam persidangan keempat, 12 Juli 2016, Jaksa mulai menghadirkan sejumlah saksi ke persidangan. Salah satu adalah Hani Juitabon, teman Mirna dan Jessica yang juga ada di Cafe Olivier saat kejadian. Hani yang dihadirkan pada persidangan 13 Juli 2016 menyebut Jessica lah, yang memesan es kopi Vietnam untuk Mirna. Serta itu duduk, belum sempat Mirna baru tanya, itu es kopi siapa? Baru Jessica bilang, kan lo yang pesenin di WA. Lalu Mirna bilang, oh ya ampun untuk apa dipesenin dulu, maksud gue nanti aja. Tapi anyway thank you ya, karena Mirna warnanya baik. Jadi dia bilang, oh yaudah anyway thank you ya udah dipesenin. Lalu dia duduk, dia langsung minum. Tak hanya keluarga korban dan Hana yang dihadirkan, sejumlah pegawai Cafe Olivier juga ikut dihadirkan sebagai saksi. Di antaranya adalah rangga, sang barista atau prajik es kopi Vietnam yang dipesan Jessica untuk Mirna. Saat persidangan, sempat terjadi perdebatan panjang antara pengacara Jessica dan saksi. Hal yang menjadi perdebatan adalah tentang urutan pembuatan es kopi Vietnam. Boleh fleksibel, kok untuk susu bisa fleksibel? Tapi emang boleh, kalau di semua bar, boleh kayak gitu, fleksibel. Istilahnya fleksibel, yang penting sama resipinya, sama cara pembuatannya, sama rasanya. Saksi lain yang juga dihadirkan di persidangan adalah Agus Triono. Ialah yang mengantar es kopi Vietnam pesanan Jessica untuk almarhumirna. Saat pengantar pesanan, Agus mengaku tak melihat hal yang aneh. Keanehan baru terjadi beberapa jam kemudian saat Agus melihat warna es kopi Vietnam berubah menjadi kekuningan. Warna kopi yang disebut Agus berubah menjadi kekuningan inilah yang menindikasi adanya zat beracun yang terkandung dalam es kopi Vietnam. Gitu rumit ya kasus kematian warian Mirna Salihin hingga membuat pemandangan tak biasa terjadi pada persidangan ke-8 tanggal 27 Juli 2016. Salah satu hakim anggota Binsar Gultom meminta jaksa penutup umum dan sejumlah saksi melakukan reka ulang atas peristiwa yang terjadi pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier. Tak hanya rekonstruksi yang dilakukan di dalam ruang sidang, pemeriksaan para saksi yang dilakukan dihadapan sejumlah saksi lain pun dianggap tidak lazim karena dikhawatirkan akan mempengaruhi keterangan antara satu saksi dengan yang lain. Dalam 31 kali persidangan kasus kematian warian Mirna Salihin, suasana ruang sidang pernah beberapa kali panas dan diwarnai perang OP ini. Apa saja yang memicu aksi saling serang ini? Saksikan modus sesaat lagi. Saksikan modus sesaat lagi. Saksikan modus sesaat lagi. Terima kasih.